Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Mandalika Racing Team merupakan tim balap Grand Prix sepeda motor asal Indonesia, memulai debutnya di kelas Moto2 musim 2021. Mandalika Racing Team resmi diluncurkan pada 9 November 2020 di Jakarta dan telah bekerjasama dengan tim balap asal Spanyol yaitu SAG Team pada 27 November 2020 untuk menjadi salah satu tim di Moto2 musim 2021 yang mana kerjasama tersebut telah diresmikan pada 4 Desember 2020 lalu. Sejumlah badan usaha milik negara digandeng. Selain kementerian pemuda dan olahraga, sejumlah sponsor seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Telkom telah mendukung kerja tim pada musim 2021 ini. Elivry pun sudah diluncurkan serta tes pramusim juga sudah berakhir. Akan tetapi, ada hal yang membuat publik terkejut, yaitu tidak adanya nama rider Indonesia dalam tim ini. Karena seperti yang kita ketahui, Mandalika Racing Team ternyata menggandeng dua pembalap bule berpengalaman yaitu Thomas Lutty dan Bo Ben Schneider. Mengapa bisa demikian? Pertanyaan ini juga banyak ditanyakan oleh para netizen di kolom komentar. Sebelum semakin barbar, mari kita jawab sekarang juga. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan agar kami semakin semangat dalam berkarya. Lanjut ke pembahasan awal. Mengapa tidak ada nama Indonesia dalam tim yang berasal dari Indonesia ini? Seharusnya, setidaknya ada satu nama rider Indonesia yang bisa menunggangi motor-motor 2 tersebut. Sebut saja ada Doni Tata, Rafid Topan Sucipto, Gimas Eki Pratama, Andi Gilang, dan Bambang Pamungkas. Itu pemain bola, Mimin Ganteng. Maaf mbak Google, saya salah. Mengapa tidak ada satupun nama pembalap Indonesia di Mandalika Racing Team Indonesia? Ini jawabannya. Sebenarnya, Gimas Eki Pratama sudah menandatangani kontrak bersama Mandalika Racing Team Indonesia. Bahkan, Gimas Eki diperkenalkan sebagai pembalap satu musim penuh saat launching tim Mandalika Racing Team Indonesia di kawasan Moto Village, Kemang, Jakarta Selatan pada 9 September 2020 lalu. Kemal Sahana Sityon selaku Direktur Mandalika Racing Team mengatakan bahwa Gimas Eki tak hanya sekedar balapan di Moto2 2021. Dia juga ditugaskan untuk mempelajari manajemen tim SAG. Diberitakan juga bahwa Gimas Eki Pratama merupakan trader pertama yang sudah diplot jauh-jauh hari sebagai pembalap di MRTI. Bahkan, satu pembalap lagi masih dirahasiakan pada waktu awal-awal peluncuran tim ini sebelum Thomas Lutti diperkenalkan ke publik. Namun, pada Rabu 23 Desember 2020, tim balap Mandalika Racing Team mengumumkan kabar yang mengejutkan mengenai susunan lengkap dari para pembalapnya yang siap berlaga di ajang balap Moto2 2021. Tidak seperti yang dibicarakan sebelumnya, Mandalika Racing Team ternyata tidak menggunakan jasa pembalap Indonesia untuk menduduki posisi penting ini. Pasalnya, Mandalika Racing Team menggunakan nama radar luar negeri untuk mencadirkan Thomas Lutti pada ajang balap Moto2 2021. Dan nama Boben Schneider yang akhirnya dipilih sebagai radar Moto2 untuk Mandalika Racing Team 2021. Halo MotoGP Mania Indonesia, saya Boben Schneider alias Masbo. Saya akan balapan Moto2 Bersema Pertamina Mandalika Saatim tahun depan. Dan saya senang sekali bisa balapan untuk Indonesia. Jadi MotoGP Mania saksikan Masbo tahun depan ya. Semangat. Dengan begitu, artinya, tidak ada pembalap Indonesia di Mandalika Racing Team Indonesia, bahkan di semua tim Moto2 musim 2021. 2021. Wah, pasti sakit banget kena PHP ya. Apalagi kena PHP dari kebetan kamu. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mana saya tahu, saya kan ikan. Ternyata, yang menjadi biang keroknya adalah dari pihak dari Dorna sendiri yang belum merestui Dimas Eki Pratama mengaspal bersama MRTI di Moto2 2021. Seperti hubungan kalian yang belum direstui oleh orang tua. Direktur MRTI, Kemal Shahna Setyon menjelaskan alasan dibalik batalnya perekrutan Dimas Eki sebagai pembalap Moto2. Menurut Kemal, pihak Dorna sendiri yang tidak menyetujui keberadaan Dimas Eki di pedok Moto2 musim ini. Alasannya, karena Dimas vakum cukup lama dari kompetisi balap internasional. Kita sebetulnya idealnya harus ada Dimas Eki di situ. Itu niat awal kita. Tapi ternyata, niat aja tidak cukup. Karena kita harus melalui sebuah aturan, yaitu dari pihak Dorna. Jadi mereka yang menentukan pembalap itu layak atau tidak di Moto2, Buka Kemal. Meskipun begitu, Dimas Eki tidak serta-merta absen di seluruh ajang balapan. Pihak Dorna sendiri akhirnya mengajukan Dimas Eki diplot sebagai pembalap Pertamina Mandalika SAG Team di FIM CEV Moto2. Kita sudah submit atau proses masuk Dimas ke Dorna. Tapi ternyata, pihak Dorna menimbang bahwa Dimas saat ini belum di Moto2. Dikarenakan dia sudah satu tahun absen. Dan di tahun 2019, dia juga tidak mengikuti full series bersama Honda Team Asia. Jadi Dorna menganggap Dimas harus mengasah ilmunya lagi. Maka itu, Dorna menghancurkan Dimas masuk ke CEV Moto2. Kapasitas mesinnya sama, hanya di wilayah Eropa, sekitar 8 seri. Terang Kemal. Kemal sendiri memastikan jika MRTI dan Dorna tetap akan memberi kesempatan bagi Dimas untuk kembali lagi ke kelas Moto2. Asal, pembalap berusia 28 tahun itu bisa menunjukkan performanya di CEV Moto2. Kemungkinan itu besar sekali ya, dan harus juga dipahami bahwa Dimas Eki bukan hanya sebagai pembalap di CEV, tetapi Dimas Eki juga menjadi pembalap mengganti jika Thomas Lutty atau Boben Schneider cedera itu langsung Dimas Eki masuk menggantikan, jelas Kemal. Dan Dorna juga menjanjikan atau memberi peluang jika performa Dimas Eki bagus di CEV Moto2, beliau bisa mendapatkan kesempatan wildcard. Jadi, untuk dia tampil ke Moto2 itu sangat besar. Kita harap mandalika sirkuit itu bisa terlaksana dalam MotoGP-nya. Mudah-mudahan Dimas Eki bisa wildcard di situ. jadi kita punya tiga pembalap nanti yang akan tampil di situ sambungnya lagi. Menurut Kemal, Dimas Eki bisa tampil sebagai wildcard di Moto2 musim depan jika ia bisa memungkasih balap CEV Moto2 musim ini di peringkat lima besar. Dimas Eki sendiri mengaku cukup kecewa karena tidak bisa tampil di kelas Moto2 musim ini. Namun, pembalap asal Depok itu tetap semangat dan optimis. Juga berharap hal ini menjadi momentum bagi dirinya untuk berprestasi lebih jauh di kancah balap motor dunia. Rasa kecewa sih pasti ada karena kan semua cita-cita pembalap Indonesia terutama saya ada di kelas Grand Prix. Tapi ini mungkin salah satu jalan yang juga dikasih sama Mandalika Racing Team. Mudah-mudahan balik ke CEV Moto2 supaya jadi batu lompatan ke Moto2 Grand Prix lagi. Terang Dimas. Sebelumnya, Dimas Eki turun pada musim Moto2 2019 bersama IDEMITSU Honda Team Asia. Namun sayangnya, Dimas Eki harus absen beberapa ronde akibat crash di Moto2 Belanda yang mengakibatkan cedera dan dampaknya ia harus absen setahun di Moto2 2020. Lalu, apa sih bedanya Moto2 dan CEV Moto2? Kelas CEV Moto2 mesinnya pakai inline-force 600cc dengan basis dari pengembangan Honda CBR600. Honda CBR600RR tanpa sistem elektronik tambahan. Perbeda dengan Moto2 di Grand Prix yang swag mesinnya lebih baru karena pakai mesin inline-3 765cc yang diambil dari Triumph Street Triple RS dengan elektronik Magnetima Rally dengan beberapa elektronik tambahan. Sementara dari sisi penyelenggara untuk CEV Moto2 tetap ada di bawah Dorna. Para rider di kelas MotoGP, Moto3, dan Moto2 banyak yang memulai kompetisi di CEV terlebih dahulu sebelum mereka berkarir di kelas Grand Prix. Perbedaan berikutnya yaitu pada track. CP ini 70% lebih banyak berkompetisi di Spanyol. Sisanya di Portugal dua kali yaitu di Estoril dan Portimao. Lalu untuk kelas CEV Moto3 ada di Le Mans karena Sporting Race MotoGP berada di sana. Bagaimana dengan Andi Gilang? Andi Gilang sebenarnya saat ini masih berlagak di ajang MotoGP namun berada di kelas Moto3. Itu berarti Andi Gilang turun kelas dari Moto2 ke Moto3. Kalau Doni Tata dan Rafi Topan? Kalau Doni Tata berhasil mengumpulkan satu poin sedangkan Rafi Topan Sucipto tidak mendapat poin sama sekali. Keduanya turun di kelas Moto2 pada tahun 2013 namun saat ini sudah tidak terdengar lagi kabar keduanya seperti gebetan kalian yang suka Ghost Day. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar jangan di kolom jembatan Terima kasih atas perhatian kalian sampai ketemu lagi Capek ya Min kasihan deh lo selamat menikmati selamat menikmati